Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Risa Nah untuk kalian yang akan mendaftar CPNS tahun ini Ikutin terus ya channel saya Nah kali ini saya akan membahas soal tes intelijensi umum Sebelum kita bahas soal, subscribe dulu ya Oke langsung aja kita bahas nomor 1 Taulan sama dengan titik-titik A. Saudara, B. Sahabat, C. Musuh, D. Ayah, E. Dorong Oke disini udah jelas banget ya Kalau ini merupakan soal persamaan atau sinonim Jadi untuk jawaban nomor 1 yaitu B. Sahabat Untuk penjelasannya kalian bisa lihat sendiri ya Oke lanjut soal nomor 2 Bergegas sama dengan titik-titik A. Terburu-buru, B. Berguncang, C. Riu rendah, D. Hasil pemikiran, E. Santai Oke tipe soal nomor 2 masih sama dengan nomor 1 tadi Jadi jawabannya yaitu A. Terburu-buru Untuk penjelasannya kalian bisa lihat sendiri ya Lanjut soal nomor 3 Gulita lawan katanya A. Hewan, B. Nirsinar, C. Remang-remang, D. Silau, E. Benderang Oke disini merupakan jenis soal antonim ya Atau lawan kata Jadi jawabannya yaitu E. Benderang Untuk penjelasannya kalian bisa lihat sendiri ya Lanjut soal nomor 4 Ultima lawan katanya A. Awal, B. Akhir, C. Final, D. Biasa, E. Peringatan Nah ini jenis soalnya sama seperti nomor 3 tadi Jadi untuk jawabannya yaitu A. Awal Untuk penjelasannya kalian bisa lihat sendiri ya Lanjut soal nomor 5 Pesawat terbang hanggar Mobil titik-titik A. Jalan raya B. Bengkel C. Showroom D. Rumah E. Garasi Jawabannya yaitu E. Garasi Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Soal nomor 6 Sengat, Lebah Sama dengan titik-titik Gajah A. Telinga B. Gading C. Ekor D. Madu E. Tikus Jawabannya yaitu B. Gading Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 7 Cikungunya Nyamuk Sama dengan Pes A. Kecoa B. Lalat C. Tungau D. Lintah E. Tikus Jawabannya yaitu E. Tikus Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Oke lanjut soal nomor 8 Disini contoh soal seperti di video aku sebelumnya ya Kalian jangan khawatir kalau gak ada soalnya Kalian baca dulu optionnya Disini ada A. Telepon B. Radio C. Televisi D. A. C. E. Pager Nah disini kalian cari Ini merupakan jenis kelompok kata apa Disini jawabannya yaitu D ya A. C Untuk pembahasannya bisa dilihat sendiri Lanjut soal nomor 9 A. Kamboja B. Melati C. Mawar Merah D. Kemuning E. Anggrek Bulan Nah disini jawabannya adalah C. Mawar Merah Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 10 A. Semen B. Pasir C. Air D. Bata E. Cangkul Nah disini jawabannya yaitu E. Cangkul Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 11 Jika 2AK plus 2 sama dengan 10 Dan 4BK plus 4 sama dengan 6 Maka A per B sama dengan A. 3 per 4 B. Setengah C. 8 D. 6 E. 3 Jawabannya yaitu C Untuk pembahasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 12 Jika A sama dengan 7 Dan B sama dengan 2 X sama dengan Buka kurung A min B Tutup kurung Pangkat 2 Dan Y sama dengan Buka kurung B min A Tutup kurung pangkat 2 Maka titik-titik A. 2X Lebih kecil dari 2Y B. X lebih kecil dari Y C. X lebih besar dari Y D. X sama dengan Y E. X dan Y tidak dapat ditentukan Jawabannya yaitu D. X sama dengan Y Penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Soal nomor 13 Jika 17A min 13B sama dengan 27 Maka 273B min 357A sama dengan A. 567 B. 297 C. 177 D. Min 297 E. Min 567 Jawabannya adalah E. Min 567 Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 14 Jika X per Y sama dengan 2 per 3 Dan Z per X sama dengan 3 per 4 Maka nilai Z per Y sama dengan A. 2 per 3 B. 3 per 4 C. 1 per 3 D. 1 per 2 E. 3 per 5 Jawabannya yaitu D. 1 per 2 Nah untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 15 Buka kurung 2014 dikurang 2016 Ditambah 2013 Dikurang 2015 Tutup kurung Ditambah Buka kurung 2015 Dikurang 2010 Ditambah 2018 Dikurang 2015 Tutup kurung Sama dengan A. 8 B. 6 C. 5 D. 4 E. 3 Jawabannya yaitu D. 4 Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 16 Disini ada jenis soal deret ya 2 3 4 4 4 5 8 Titik-titik 16 6 A. 4 6 B. 5 6 C. 4 8 D. 5 8 E. 4 12 Jawabannya yaitu B. 5 dan 6 Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 17 24 dan 125 Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 18 12 24 18 36 30 Titik-titik A. 26 B. 24 C. 42 D. 48 E. 60 Jawabannya yaitu E. 60 Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 19 A. B. D. G. K. Titik-titik Titik-titik A. L. M. B. M. N. C. O. V. D. P. V. E. K. T. Jawabannya yaitu D. P. V Untuk pembahasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 20 Semua karyawan yang bekerja di kantor kelurahan menggunakan dasi Tony adalah anak yang rajin Tony merupakan karyawan magang di kantor kelurahan A. Tony tidak pernah memakai dasi B. Tony karyawan tetap di kantor kelurahan C. Tony selalu menggunakan dasi D. Tony menggunakan dasi Saat di kantor kelurahan E. Tony anak yang berprestasi karena rajin Jawabannya yaitu D. Tony menggunakan dasi saat di kantor kelurahan Untuk penjelasannya bisa dilihat sendiri ya Lanjut soal nomor 21 Jika Franson memakai baju hitam Maka ia memakai celana coklat Jika Franson memakai celana coklat Maka Krishna memakai celana hitam Indah memakai celana silver A. Krishna tidak memakai baju coklat B. Franson memakai celana hitam C. Krishna tidak memakai celana hitam D. Krishna memakai baju coklat E. Franson tidak memakai baju hitam Jawabannya yaitu E. Franson tidak memakai baju hitam Untuk penjelasannya bisa kalian lihat sendiri ya Lanjut soal nomor 22 Jika Arman suka jeruk Maka Asman suka pepaya Mereka bersaudara dan Asman tidak suka pepaya Namun ia suka jeruk A. Arman dan Asman suka jeruk B. Arman dan Asman suka pepaya C. Arman tidak suka jeruk D. Arman suka yang Asman juga suka E. Arman dan Asman sama-sama tidak suka jeruk Jawabannya yaitu C. Arman tidak suka jeruk Untuk penjelasannya kalian bisa lihat sendiri ya Lanjut soal nomor 23 Semua bunga di Taman Katulistiwa berwarna putih Semua wanita suka bunga Tika membawa bunga biru A. Wanita suka bunga biru B. Taman Katulistiwa ada bunga biru C. Wanita tidak menyukai bunga putih D. Tika tidak suka bunga E. Bunga yang dibawa Tika bukan dari Taman Katulistiwa Jawabannya yaitu E. Bunga yang dibawa Tika bukan dari Taman Katulistiwa Untuk pembahasannya bisa kalian lihat sendiri ya Lanjut soal nomor 24 Pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat Teguh punya kebun kurma di halaman belakang rumah Teguh selalu merawat kebun kurma tersebut A. Pohon kurma di kebun teguh dapat berbuah dengan baik B. Buah kurma di kebun teguh sangat segar C. Pohon kurma teguh tidak menghasilkan buah D. Pohon yang berbuah tentu dirawat tiap hari E. Teguh anak yang rajin Jawabannya yaitu A. Pohon kurma di kebun teguh dapat berbuah dengan baik Untuk penjelasannya bisa kalian lihat sendiri ya Oke cukup sampai disini dulu ya pembahasan soalnya Besok kita lanjut lagi Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan juga tombol notifnya ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen